Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat peternak cedas semua kembali lagi di channel saya channel peternak cedas tentunya channelnya para peternak cedas Oke seperti janji saya kemarin kita akan membuat bakteri nitrifikasi ya bakteri nitrifikasi nitrosomonas maupun dari nitrobacter jadi setelah kemarin uploadan saya tentang cara menanggulangi kotoran puyuh maka sekarang kita akan praktek untuk membuat bakteri nitrifikasinya untuk cara maupun pembuatan starter untuk bakteri nitrifikasinya seperti apa saja nanti kita akan lanjut Oke tapi sebelum itu jangan lupa yang baru datang ke sini untuk subscribe dulu ya jangan lupa like nya juga dan share nya oke nanti kita akan lanjut ke praktek sebelum kita lanjut ke praktek cara membuat starter bakterinya saya akan sedikit jelaskan dulu mengenai apa nitrobacter fungsi maupun kelebihan dan juga kekurangannya agar teman-teman bisa sedikit memahami apa artinya jika kita bisa buat tetapi tidak mengetahui fungsi kelebihan maupun kekurangannya sama saja dapat ilmu tetapi tidak kenal ilmu itu sendiri seperti penjelasan saya di konten sebelumnya tentang cara mengurangi bau kotoran puyuh nitrobacter ini juga salah satu cara untuk menghilangkan bau kotoran apa itu nitrobacter nitrosomonas maupun nitrobacter adalah salah satu bakteri nitrifikasi dalam siklus nitrogen bakteri ini sangat berperan dalam mengoksidasi amonia menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat selain istilah nitrifikasi ada juga istilah denitrifikasi berbeda dengan nitrifikasi yang merupakan merubah amonia menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat denitrifikasi mengoksidasi nitrat menjadi gas nitrogen yang akhirnya dilepaskan kembali ke udara untuk denitrifikasi biasanya prosesnya secara anaerob oleh bakteri-bakteri bacillus sp dan golongan pesiodomonas sp pada proses denitrifikasi mempunyai banyak kerugian yaitu nitrat yang harusnya bisa langsung digunakan oleh tanaman malah akan dilepaskan menjadi nitrogen ke udara hal inilah yang menyebabkan hujan nitrit atau hujan asam makanya dengan kita mengolah kotoran punyuh secara aerobik dan menggunakan bakteri nitrifikasi kita sudah membantu mengurangi hujan asam dan pemanasan global tentunya disini sudah paham ya jadi jadilah petenak yang selalu memikirkan alam jangan cuman bisanya merusak alam oke itulah gunanya kita mainkan logika untuk pemahaman nitrifikasi ini dan fungsinya saya kira teman-teman sudah paham ya sekarang lanjut ke kekurangan dari bakteri ini kekurangannya adalah sebagai berikut pertama bakteri ini adalah bakteri pengguna oksigen dia membutuhkan DO atau disolvet oksigen atau oksigen terlarut bakteri nitrifikasi memerlukan oksigen dalam proses metabolismenya setiap miligram nitrogen dalam jalur nitrifikasi dari amonia sampai berakhir dalam bentuk nitrat bakteri ini memerlukan kurang lebih 4,5 miligram oksigen terlarut untuk sebagai penyeimbang elektron dari substrat bernitrogen untuk yang kedua pH ya pH optimal untuk bakteri nitrifikasi adalah antara 7,5 sampai 8,5 akan sangat baik jika pH dapat dipertahankan stabil untuk kekurangan ketiga suhu ya bakteri nitrifikasi dapat tumbuh optimal antara suhu 20 sampai 30 derajat celcius jika temperatur menurun maka aktivitas metabolisme bakteri akan menurun pada suhu di atas 35 derajat celcius bakteri mulai mengalami stres hal ini diperkirakan karena enzim yang rusak akibat tingginya suhu tersebut untuk kekurangan keempat cahaya bakteri nitrifikasi sensitif akan kehadiran cahaya yang mendekati spektrum ultraviolet penyebab pastinya belum diketahui namun diperkirakan terdapat hubungan antara superoksida terutama superoksida radikal yang diproduksi menghambat membran oksigen untuk kekurangan kelima konsentrasi nitrit atau nitrogen kebutuhan sumber nitrogen untuk bakteri ini terendah menunjukkan angka 0,1 miligram per liter agar bakteri ini dapat tumbuh dengan baik untuk keenam bakteri ini lama dalam pembelahan sel ya kekurangannya ia membutuhkan 8 jam untuk sekali pembelahan makanya untuk membuat dominasi kepekatan bakteri ini kita butuh waktu agak lama minimal di lima hari pada kondisi aerob oke itu tadi menurut kekurangan kekurangannya jadi jika kita mau membuat bakteri ini akan lebih baik jika kita tetap mengikuti penjelasan yang saya sebutkan tadi untuk kelebihannya jelas sekali jika kita menggunakan bakteri ini untuk menghilangkan bau kandang maupun tempat pembuangan kotoran tentunya sudah sangat tepat karena makanan bakteri ini adalah amonia jadi untuk solusi bau kandang saya rekomendasikan bakteri ini oke oke sekarang kita lanjut ke bahan-bahan untuk pembuatan dari nitrobacter nya bahan yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama tanah tanah ini dari kandang atau tanah dari pembuangan tempat pembuangan kotoran buyuh ya bisa juga tanah dari kandang ayam kandang sapi maupun kandang kambing pilih saja ya sesuka kalian untuk tiap satu liter yang mau kita buat cukup 5 sendok saja karena disini saya membuat 25 liter saya memakai kira-kira 25 sendok beserta kotoran buyuhnya yang sudah kering ya tanah 15 sendok kotoran buyuh kering 10 sendok untuk tanah ambil tanah bagian bawah kira-kira 5 cm dari tanah permukaan untuk bahan kedua moles atau gula jika menggunakan moles atau tetes cukup 50 ml per liter bahan yang dibuat disini saya menggunakan gula pasir seperempat kilogram karena saya membuat 25 liter untuk bahan ketiga pupuk urea bisa juga diganti pupuk set a terserah teman-teman mau pilih yang mana untuk tiap liter bahan kita hanya perlu satu sendok makan urea disini saya memakai 25 sendok karena bahan saya 25 liter air untuk bahan keempat tentu saja aerator untuk aerator aquarium bisa menggunakan yang 3 watt atau 5 watt saja cukup jangan lupa juga batu aerasinya ya agar oksigen yang terlarut lebih banyak untuk bahan kelima ember atau jerigen atau tong pilih saja sesuai keinginan setelah semua bahan siap kita langsung masukkan saja semua bahan dan tambahkan air bersih jangan air pump yang mengandung kaporit jika terpaksa menggunakan air pump sebaiknya diendapkan dulu 2-5 hari agar klorinnya hilang baru dipakai setelah itu kita aerasi menggunakan aerator selama 5-10 hari pada kondisi ini bakteri anaerob tidak akan berkembang namun perlu diingat dikarenakan ini kita ambil langsung dari alam dan ditakutkan masih ada kontaminan bakteri aerob lainnya maka jangan untuk minum puyuhnya ya ini hanya untuk semprot kotoran di kandang maupun di tempat pembuangan kotoran ini adalah starter bakteri yang sudah kita buat ya dan ini sudah berumur hampir 7 hari ini sudah jadi ya seperti ini penampakannya ini untuk kita tahu ini jadi atau tidaknya kita bau ya jika baunya ini apek dan di hidung ini akan terasa pedih ya baunya itu berarti ini sudah jadi dan bisa langsung di aplikasikan untuk menyemprot kotoran puyuh ya oke seperti ini penampakannya jadi berbuih seperti ini ini nanti untuk cara penambahannya jika sudah berkurang karena kita pakai ini cukup kita kasih oke ini disini langsung saya tambahkan lagi 2 sendok makan gula pasir dan 2 sendok dari pupuk urea dan itu akan kita langsung bisa kita pakai terus-menerus ya jadi tidak usah kalau mau dipindahkan ke jerigen dan dicutup rapat juga tidak masalah jadi terserah teman-teman kalau saya seperti ini jadi ini nanti jika berkurang berkurang karena pemakaian tinggal kita tambahkan lagi urea 2 sendok dan 2 sendok makan gula pasir atau 50 ml moles ya atau tetes dan kita tambahkan lagi air sehingga penuh lagi dan kita tutup seperti ini untuk penuntupan ini tidak perlu rapat ya yang penting ditutup seperti ini saja sudah cukup karena dia tidak bisa langsung kena matahari ya untuk cara aplikasi kita langsung ambil saja dan masukkan alat semprot tidak perlu ditambah air lagi mau mau ditambah air juga tidak masalah karena ini kita buat sendiri saya tidak menambahkan air biar kepekatan bakteri tetap terjaga oke teman-teman itu tadi sedikit review untuk cara pembuatan dari starter bakteri notifikasinya semoga bermanfaat dan cukup membantu bagi teman-teman untuk menghilangkan atau mengurangi bau dari kotoran puyuhnya dan sampai bertemu lagi di konten-konten bermanfaat selanjutnya tetap ikuti terus channel ini pantengin terus channel ini jangan lupa juga yang belum subscribe subscribe nya dulu like nya dan share nya juga karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia oke sampai ketemu di konten selanjutnya salam peternak cedas salam logika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati